assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semuanya sobat-sobat JPE channel dimana saja berada Alhamdulillah hari ini juga masih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit tutorial untuk kalian ya dan eh disini saya akan coba bypass unlock bootloader atau bypass UBL pada Redmi Note 4 Snapdragon atau biasa disebut dengan mido ya dan disini wajib kalau misalkan eh kalian itu menggunakan versi MIUI 10 11 atau 12 cobalah untuk downgrade dulu ke MIUI 9 yang paling rendah atau 90 ya karena disini saya juga eh sudah dong grade ke MIUI 9030 dulu terus saya akan coba bypass UBL dan eh saya rasa untuk versi MIUI 9 ini banyak berhasilnya yang untuk bebas UBL baik caranya bagaimana langsung saja tapi seperti biasa duangkan waktu kalian sebentar untuk mendukung saya dengan subscribe kalian aktifkan juga ya notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya JP channel coba kita cek ya ini awalnya awalnya dia memakai versi MIUI 11 dan sengaja saya dong grade ke MIUI 9 yang paling rendah pokoknya yang paling rendah entah itu 90 atau 91 atau 92 ya Hai pokoknya ya yang paling rendah aja jangan sampai 96 atau 95 ya tapi kayaknya masih banyak ya untuk versi MIUI 90 91 atau 92 nih seperti ini ini saya menggunakan 9030 ya sengaja saya dong grade tadinya MIUI 11 dan ini Redmi Note 4 Snapdragon Android 7 coba eh kita cek lagi ya pada status Mi unlocknya apakah dia sudah UBL atau belum agar kita semua tahu bahwa device device ini memang belum unlock bootloader nih seperti ini coba kita aktifkan dulu mode pengembangnya di versi MIUI ketuk beberapa kali ketuk beberapa kali P menjadi pengembang terus kembali ke setelan kita pilih cari setelan tambahan terus developer option atau opsi developer opsi pengembang nah ini om unlock kita aktifkan dulu ini om unlock kadang dia mati sendiri ya jadi terus-terusan kalian cek ya om unlocknya aktifkan di bagian USB kita aktifkan nah sekarang kita coba cek status Mi unlocknya ternyata belum ya ini perangkat ini terkunci dan perangkat ini masih aman berarti ini masih belum UBL ya baik eh pokoknya nah nih ini om unlocknya mati lagi kita aktifkan lagi ya pokoknya kalau misalkan ini pokoknya versi MIUI 9 itu banyak berhasilnya ya sekitar 95% itu sukses walaupun simkat kita masih baru atau masih baru didaftarkan di eh apa eh memiklun atau atau akun Mi ya saya rasa kalau misalkan versi MIUI nya itu paling rendah atau MIUI 9 eh ya keberhasilannya untuk bypass UBL Redmi Note 4 Mido ini akan akan sedikit eh apa ya ada harapan untuk untuk sukses dan tidak menunggu 168 jam dan ini wajib ya wajib harus ada sim card yang ada data selulernya untuk login akun Mi dan untuk menambahkan akun di perangkat ini jadi ada dua nantinya ya saya coba masukkan dulu sim cardnya ini nah sengaja saya matikan WiFi nya sengaja saya pakai sim card saja Nah seperti ini untuk login akun Mi kalian bisa menggunakan WiFi tapi untuk menambahkan akun perangkat di perangkat ini kalian tidak bisa menggunakan WiFi hanya menggunakan data seluler baik saya akan coba login dulu ya kita login dulu ke akun Mi ini nanti ada dua login akun Mi dan juga menambahkan perangkat ke akun perangkat ke akun ini maksudnya akun yang kita login tadi ini akan ditambahkan ke perangkat ini ya Nah seperti ini saya coba login dulu di akun Mi saya Oke saya sudah login ya kita setting dulu baik untuk Vendifest atau apapun kita izinkan semuanya dan dan Oke saya sudah selesai login Oke nah sekarang kita akan menambahkan akun Mi kita yang sudah login tadi ke perangkat ini di menu lu pengembangnya wm-unlock kita aktifkan lagi terus kita pilih status mi-unlock ya Oh sebentar eh oke 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 nah status mi-unlock nah ini masih berangkat masih belum UBL ya Nah di sini ada tambah akun dan perangkat kalian sentuh kalian sentuh nih tambah akun dan perangkat dan tunggu mudah-mudahan berhasil nah ini sudah berhasil ya berhasil ditambahkan nah kalau sudah berhasil ditambahkan ya kita masuk ke mode fastboot kita matikan kita akan masuk ke mode fastboot seperti biasa caranya ya caranya volume atas ada volume bawah dan juga tombol power untuk masuk ke mode fastbootnya baik saya akan coba masuk ke mode fastboot dulu nah ini kalau sudah mode fastboot seperti ini sambungkan device-nya ke laptop atau ke PC ya nah oke sekarang kita coba buka mi-unlock toolnya ini official ya walaupun official ini tidak menunggu 168 jam atau tidak menunggu tiga hari atau beberapa hari atau konfirmasi SMS lah ya saya pembuka dulu mi-unlock apa mi-unlock status mi-unlock toolnya oke sekarang kita coba buka mi-flash unlocknya nih mi-flash unlock kita buka dulu klik agree di sini terus nah disini kita akan login di mi-unlock toolnya ya dengan handphone kita dengan nomor handphone kita yang sudah dipakai login tadi ya di HP Redmi Note 4 Snapdragon kita kita ya saya akan login dulu ini nomor HP nya sama ya jangan-jangan dibedakan antara web mi-unlock tool dan juga di perangkatnya itu ini bersama nomor HP nya sama atau kalau misalkan kalian menggunakan email email juga sama ya email di HP dan juga email di web di mi-unlock statusnya nah oke saya sudah login login ini ini saya nunggu ini kode nunggu kode verifikasi ini bukan 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 apa ya bukan kode konfirmasi Bypass UBL ya ini kode konfirmasi atau biasa disebut dengan verifikasi dua langkah ini keamanan ya baik saya coba masuk dulu saya masukkan kode verifikasinya dan oke submit oke nah ini saya sudah login login di mi-unlock toolnya dan juga sudah login di perangkatnya kita pilih ini menu unlock nih menu unlock Oke tunggu sebentar ya ini sekitar lima detik terus kita klik saja unlock anyway oke nah disini tunggu sampai 100% nanti akan ada ada informasi 100% tunggu sebentar nah ini unlock sukses fully ya pokoknya untuk versi MI 9 yang paling rendah itu harapan untuk bebas UBL dengan sukses itu itu gede ya gede banget jadi kalau misalnya kalian Redmi Note 4 kalian itu menggunakan versi MI 10 MI 11 atau MI 12 kalian cobalah downgrade ke MI 9 dulu ya MI 9 yang paling rendah ya antara lain nih versi MI 9 kosong atau 91 atau 93 atau 92 ya yang penting eh versi MI 9 ya tapi jangan jangan sampai MI 95 atau 96 belum baik nih nih kita saya akan coba tunggu hasilnya hasil dari bebas UBL tadi yang saya kerjakan jadi walaupun official eh saya yakin karena saya sering banget sukses ya sering banget sukses UBL pada HP HP yang memang membutuhkan UBL official ya seperti ini seperti Redmi Note 4 terus Redmi 5 Redmi 5 Redmi 4 atau Redmi 4X ya kalian coba donkret saja dulu ya karena keberhasilannya untuk bebas UBL eh Redmi kalian nah nih selesai ya di seperti ini perangkat telah terbuka nah pokoknya 95% kalau versi MI 9 yang paling rendah itu 95% itu sukses ya bebas UBL nya nah untuk hasil yang sempurna saya akan riset dulu HPnya ya saya akan riset HPnya Oh sebenarnya saya akan riset dulu HPnya tunggu 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 eh gimana ini nah risetnya ya tunggu eh saya akan coba logik logo dulu ya saya akan keluar dulu akun B nya agar nanti kalau misalnya ini terini ini opsional saja ya kalau kalau misalkan kalian tidak riset enggak papa ya atau biarkan saja akun Mika ini kan akun mie pribadi saya jadi kalian opsional saja untuk risetnya juga enggak papa kalau misalkan tidak di riset pun tidak jadi masalah karena ini opsional ini saya hanya apa ya hanya ingin hasil yang sempurna saja Nah kalau sudah logot kalian riset saja ya kalian riset Oke tembuk bentar ini risetnya ya pokoknya sekali lagi kalau misalkan ini riset data kalian itu akan hilang semuanya jadi silahkan kalian tinggal pilih saja mau di riset atau ada mau di riset dengan hasil yang sempurna atau kah eh abaikan saja cara risetnya karena ini risetnya ini opsional itu terserah kalian mau di riset atau enggaknya ya karena disini saya juga ingin hasil yang sempurna jadi saya coba riset saja HPnya baik nih karena HPnya sudah di riset kita tunggu ya karena ini boot upnya lebih lama jadi sengaja saya perpendek saja ya agar agar apa eh tidak memakan waktu lama ya saya saya coba persepatnya videonya baik nah ini seperti ini sudah boot up ya kami 9 kita setting dulu sampai masuk ke home screen kalau misalkan kalian riset jangan lupa ya untuk logout atau atau keluar dulu akun minyak ya karena kalau misalkan ya ini kan akunnya akun kalian jadi kalau misalkan kalian tidak logout juga enggak papa yang penting kalian hafal ya akun minyak ya atau passwordnya password dari akun minyak baik saya kita tunggu lagi ini karena biasanya ini pada tampilan seperti ini memang agak lama ya memilih beberapa aplikasi yang akan diinstall di-install di device kita atau perangkat Redmi Note 4 Snapdragon kita selamat menikmati nah alhamdulillah ya sudah cepat ya baik kita cek lagi kita cek lagi di status me unlocknya ya apakah clock lagi setelah reset ataukah tidak tapi saya saya tidak mungkin kalau misalkan clock lagi ya Nah setelah tambahan opsi developer status me unlock kita cek nih nah ya pokoknya yang nggak mungkin kalau dia ke lock lagi setelah di reset jadi aman ya baik ini untuk tutorial secara Bypass UBL official tanpa menunggu SMS tanpa menunggu konfirmasi Redmi Note 4 Snapdragon atau biasa yang bisa disebut dengan video untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak tinggalan update terbaru dan informasi terbaru dari saya JP channel selamanya tunggu video tutorial saya yang berikutnya terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati